Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, mengapa engkau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain Allah? Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepada Yesus, Guru semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus semandang dia dan mengasihinya lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu, Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengarkan perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor untah melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid making tercengang dan berkata satu dengan yang lain, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Yesus menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Setiap orang yang karena aku dan karena Injil, Meninggalkan rumah, Saudaranya laki-laki, Saudaranya perempuan, Ibunya, Bapanya, Anak-anaknya, Atau ladangnya, Pada zaman ini juga, Ia akan menerima kembali seratus kali lipat. Rumah, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Ibu, Anak-anak, Dan ladang, Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, Dan di zaman yang akan datang, Ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang seorang yang kaya. Injil mengatakan bahwa orang ini memiliki banyak harta. Dan kalau kita kembali kepada zamannya Tuhan Yesus, Kita akan mengerti bahwa ekonomi pada zaman itu masih sangat sulit. Orang kaya itu jarang. Berbeda dengan zaman sekarang di mana ekonomi jauh lebih baik. Apalagi bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa jajahan. Jadi sangat banyak sekali orang miskin. Namun dikatakan disini ada seorang yang memiliki banyak properti. Yang memiliki banyak harta. Jadi bisa dikatakan orang ini sangat-sangat kaya. Kalau kita coba melihat ya, Injil Lukas. Di mana Lukas pun menceritakan peristiwa yang sama. Di Lukas 18, kita akan mendapatkan sebuah detail yang menarik tentang siapa pria ini. Dikatakan bahwa pria ini adalah seorang penguasa. Seorang pemimpin. Jadi kalau kita gabungkan, Dia ini kaya secara ekonomi, luar biasa. Tapi juga berpengaruh secara politik. Kalau kita loncat sedikit ke Injil Lukas. Matius juga menceritakan kisah yang sama di bab 19. Kita juga akan mendapatkan satu detail yang menarik lagi tentang orang ini. Bahwa orang ini adalah masih muda. Jadi orang ini muda, kaya, dan berkuasa. Dia memiliki semua hal yang diidamkan banyak orang. Kemudian tiba-tiba saja dia menuju kepada Yesus. Dan bertanya kepada Yesus. Tuhan Yesus, guru yang baik. Apa yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal? Awalnya Yesus mengajarkan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan kekal, Kamu ingin selamat, Ya lakukanlah apa yang diperintahkan Musa di perjanjian lama. Dan dikatakan bahwa yang paling mendasar adalah menjalankan sepuluh perintah Allah. Sepuluh perintah Allah. Hapalkan teman-teman sepuluh perintah Allah? Iya coba saya tes. Sepuluh perintah Allah hapal apa tidak? Saya mau tanya ya. Suster. Suster Virgo. Hari ini ulang tahun. Suster Virgo. Sepuluh perintah Allah ada berapa suster? Ada sepuluh ya katanya. Puji Tuhan. Tidak bilang sebelas ya. Sebagai hadiah ulang tahun dapat apa? Enggak bukan pisang tapi dapat pizza ya. Rasa pisang. Sepuluh perintah Allah. Kamu jalankan ini maka kamu akan selamat. Dan yang menarik mungkin saya sedikit beri trivia kitab suci. Bahwa sepuluh perintah Allah ini dibagi dalam dua kelompok besar. Makanya ada dua loh batu ya. Dalam dua loh. Karena yang kategori pertama ini mengatur relasi manusia dengan Tuhan. Perintah pertama. Tidak ada Allah yang lain. Menyembah Allah yang benar. Perintah kedua. Menggunakan tidak menggunakan nama Tuhan dengan tidak hormat. Ketiga. Menghormati harinya Tuhan. Makanya kita hari minggu ke gereja. Dan loh batu kedua, kategori kedua itu mengatur relasi antara sesama manusia. Mulai dari yang keempat. Yang keempat apa suster? Menghormati. Iya luar biasa. Pizzanya dua. Menghormati orang tua. Ayah dan ibu. Kemudian yang lima jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan seterusnya. Dan Yesus menekankan yang kelompok kategori kedua ini. Yang menarik adalah jawaban dari sang pemuda. Yang mengatakan guru saya sudah melakukan hal ini sejak saya kecil. Tapi walaupun dia ini kaya. Walaupun dia berpengaruh secara politik. Muda dan juga bisa dikatakan orang yang baik menurut hukum Yahudi. Agama Yahudi, hukum Taurat. Dia merasakan ada sesuatu yang kurang. Dia ini gelisah. Bahasa anak muda sekarang. Dia lagi galau tingkat dewa. Masih ada sesuatu yang kurang. Padahal kalau kita lihat, dia memiliki semuanya. Mungkin ini pengalaman yang sama dengan beberapa dari kita. Mungkin diantara kita punya pekerjaan yang mapan. Mungkin sudah memiliki properti yang cukup banyak. Bisnis kita berkembang. Punya rumah, punya mobil. Dan kita merasa kita orang baik. Tidak pernah berdosa berat. Tidak pernah menipu orang lain. Tidak pernah berzinah dan lain-lain. Tapi dalam perkembangan hidup kita, kita merasakan. Masih ada sesuatu yang kurang. Ini pengalaman yang menarik. Dan mungkin juga pengalaman kita semua disini. Kita memiliki banyak hal di dunia ini. Tapi kok masih ada yang kurang ya. Kita masih gelisah, masih galau. Dan disinilah Yesus mengasihi anak muda ini. Dan memberikan jawaban. Bahwa ada satu hal yang masih kurang. Yesus bilang apa? Kalau kamu ingin sempurna. Kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan kekal. Ikutilah aku. Kenapa harus ikuti Yesus? Karena siapa itu Yesus? Yesus kan Tuhan Allah. Dengan mengikuti Yesus. Dengan bersatu dengan Allah. Disitulah sumber kebahagiaan kita yang sejati. Ingat kalau kita kembali ke kitab kejadian. Dikatakan manusia itu diciptakan sebagai citra apa? Citra Tuhan. Kita tidak diciptakan dalam citra uang. Tidak diciptakan dalam citra rumah kita. Tidak diciptakan dalam citra mobil atau motor kita. Tidak diciptakan dalam citra teknologi, ilmu pengetahuan, hewan kesayangan kita. Tidak. Kita diciptakan dalam citra Tuhan. Dan karena kita diciptakan oleh citra Tuhan. Dalam citra Tuhan. Hanya Tuhan lah yang mampu memenuhi segala kerinduan kita. Makanya Santo Agustinus bilang. Santo Agustinus bilang. My heart is restless until it rests in you, O Lord. Hatiku galau Tuhan. Dan hanya bisa tenang. Hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati. Hanya di dalam engkau Tuhan. Wah. Very powerful ya. Sangat luar biasa. Mungkin ini yang kita cari teman-teman. Kalau teman-teman disini masih galau. Saya mau kemana sih hidup ini ya. Kalau hari ini kita masih bingung ya. Kok saya punya semuanya tapi kok belum bahagia ya. Saya sudah mapan dalam hidup tapi kok belum merasakan sukacita. Mungkin ini jawabannya. Kita belum ikut Yesus sepenuhnya. Kita belum ikut dan bersatu dengan Tuhan. Menarik sekali ya. Ini jadi refleksi kita hari ini. Sudahkah kita ikut Tuhan secara penuh? Sudahkah kita bersatu dengan Tuhan secara penuh? Dan kalau kita lanjutkan sedikit lagi ceritanya. Yesus menunjukkan bahwa kalau anak muda ini, orang kaya ini ingin ikut Yesus. Yesus juga tahu bahwa ada satu halangan. Ada satu yang memblok jalannya untuk ikut Yesus. Apa? Bahwa orang muda ini, orang kaya ini terikat pada kekayaannya. Orang ini memiliki kelekatan terhadap kekayaannya. Makanya Yesus bilang kamu harus meninggalkan ya. Kamu harus siap meninggalkan harta bendamu dan ikut saya. Kamu harus pilih ya. Fokus sama hartamu atau ikut saya. Tidak bisa dua-duanya. Romo-romo tanya. Apakah memiliki harta benda, menjadi kaya, memiliki uang banyak itu dosa? Harta benda itu jahat gak sih? Kekayaan itu jahat gak sih? Suster? Enggak, iya. Suster banyak hartanya. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena harta benda pun diciptakan Tuhan. Dan apa yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Masalahnya adalah saat kita melihat harta benda bukan lagi sebagai sarana tetapi sebagai tujuan akhir kita. Nah itu masalahnya. Harta benda itu baik selama mereka adalah sarana. Sarana untuk apa? Pertama, untuk hidup dengan baik. Kedua, untuk menolong sesama. Ketiga, untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dicatat ya. Sarana untuk tiga hal ini. Untuk kehidupan kita, untuk melayani sesama dan menghormati memuliakan Tuhan. Gereja juga butuh uang kok ya. Makanya setiap kali kita minta sumbangan. Kalau enggak ada uang dari umat, membayar listrik pakai apa? Pakai batu. Kalau enggak ada uang, membayar air dari mana? Kita bukan Nabi Musa yang memukul batu keluar air. Enggak juga. Jadi uang memang diperlukan. Harta benda, bangunan memang diperlukan. Tapi ini semua sarana. Bukan tujuan akhir. Masalahnya adalah ada di antara kita, kita mungkin, yang menjadikan uang sebagai tujuan akhir kita. Makanya Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang pertama. Bab 6 ayat 10 dikatakan bahwa cintakan uang itu adalah akar segala kejahatan. Bukan uangnya tapi cintanya terhadap uang. Bahkan kalau ini jadi fokus, yang lain jadi sarana. Kesehatan kita dikorbankan untuk cari uang. Orang lain kita tipu. Kita curi uangnya agar kita makin kaya. Bahkan ada orang-orang yang menjual Tuhan, menjual agama untuk menjadi kaya. Wah, susah. Kalau sudah seperti ini, apa yang dikatakan Yesus menjadi kenyataan. Akan lebih mudah, unta, unta kan ya, untuk masuk ke lubang jarum. Daripada orang yang seperti ini. Jadi Yesus tidak anti harta selama itu dalam perspektif prioritas yang benar. Hanya Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan sejati. Selebihnya adalah sarana. Kita bersyukur bahwa kita boleh ikut Tuhan hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendapatkan berkat Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh ke gereja lagi. Hari ini kita bersyukur karena kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang hanya bisa memberikan kebahagiaan sejati bagi kita. Amin.